Halo guys, kembali lagi di channel Mario Angelo Oke, sekarang ini kita akan bahas mengenai Moon Knight Episode 1 yang sudah dirilis tanggal 30 Maret tahun 2022 di Disney Plus Hotstar nih dan hari ini juga, rilis juga film Marvel dari Sony yaitu Morbius yang sudah dikira-kira tunggu selama 2 tahun ya aman juga aja nih tapi untuk Morbius, tenang aja gue akan review nanti beberapa hari ke depan tapi sekarang ini gue ingin bahas mengenai Moon Knight dulu guys dan oke, kita akan bahas mengenai Moon Knight Episode 1 mulai dari alur cerita, penokohan, serta sinematografi yang ditampilkan sebagai anti-hero Marvel yang diciptakan oleh MCU disini oke, sebelum kita lanjut ke video ini gue mau kasih kalian spoiler warning terlebih dahulu biar kalian nonton dulu episode-nya habis itu, kembali ke video ini untuk lihat breakdown dari gue, oke? link-nya untuk episode 1 Moon Knight udah gue taruh di deskripsi ya jangan lupa juga lo tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini agar gue bisa mengibat kalian semua dengan konten seperti ini lagi, oke? thank you, kita akan bahas mengenai Moon Knight Episode 1 langsung kita masukin ke Marvel Universe Indonesia oke, Moon Knight Episode 1 akhirnya telah didilis oleh Disney Plus pada tanggal 30 Maret tahun 2022 dan gue udah nonton satu episode ini dan jujur aja, first episode gue adalah gue sangat merinding parah dan gue masih bertanya-tanya sebenernya apa yang selalu dijadi di episode 1 ini? nah, kita akan bahas semuanya disini nah, kisah diawali ketika seorang pemuka agama misterius yang bernama Arthur Harrow telah memakai sepatunya diiringi dengan pecahan gelas yang dia pecahkan sendiri dan ketika gue lihat adegan ini sebenernya ngeri banget, pak sumpah pas dia nginjek pecahan gelas kaca itu dikaknya pas dia nginjek itu aduh, 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 anjir gue yang terlalu apa, anjir, gila nih dan dengan piringi shot efek ASMR itu kacau banget sih itu kan dikasih shot efek kaca-kaca dari seolah itu nginjek kacanya padahal gue tau itu pas dia nginjek itu gak ada kacanya tapi seolah-olah kita sebagai peluang itu dibuat ada shot efek dan dia tuh kayak nginjek kaca dia tuh kayak anjir, gila, gila jadi secara sinema atau grafik mereka tuh dapet banget, pak padahal itu hanya shot efek doang tapi dapet dan ini sudah menunjukkan bahwa villain si Arthur Harrow ini yang diperankan oleh Ethan Hawke ini adalah seorang villain yang paling mengerikan bahkan dia sudah dianggap sebagai dewa oleh penduduk setempat di sana dan scene beralih ke Steve Grant yaitu adalah seorang penjaga toko sufeniri yang ada di salah satu museum Mesir di sana akhirnya terbangun dan kita bisa melihat bahwa kakinya diikat di sebelah tempat tidur seperti yang udah kita lihat di trailer, pak ya dan dengan dilengkapi dengan pasir yang mengelilingi tempat tidurnya ini menjadi tanda bahwa sebelumnya si Steven ini sudah mengalami kejadian yang disebut sebagai sleepwalking dimana dia pernah mengalami bangun tidur di suatu tempat yang tidak wajar pikirnya dia pada saat itu ya lalu kita bisa melihat bahwa seluruh wangah di kamar Steven Grant itu terkunci rapat dan dilabisi dengan isolasi biru yang menerakan agar Steven tidak bisa kabur dari tidurnya tersebut dan next kita bisa melihat Steven yang akan bersiap bekerja dan memberikan makan ikan di akwariumnya dan dia langsung lekas bekerja menggunakan bus kota untuk pergi ke sebuah museum Mesir dan sesampai di sebuah museum tersebut akhirnya Steve bekerja seperti biasanya dan dia bertemu dengan seorang anak kecil yang mengira bahwa si Steven ini adalah seorang pemandu tur namun Steven yang ahli dalam sejarah Mesir akhirnya dia menciptakannya lebih detail mengenai salah satu patung yang ada di sana kemudian Steven kembali ke meja kerjanya dan bertemu dengan teman kerjanya yang sombong yaitu adalah Donna yang menyuruhnya untuk tetap bekerja sebagai seorang penjual souvenir bukan sebagai pemandu tur padahal aslinya si Steven Grant ini kalau kita lihat di scene ini ya gue menebak bahwa dia itu sangat ahli dalam menjelaskan semua tokoh-tokoh yang ada di Mesir bahkan sejarahnya juga tetapi dia malah ditempatkan di bagian tokoh souvenir di museum tersebut pak dan kita bahkan Steven berjalan dengan lancar sampai akhirnya dia pulang kerja dan tidur kembali di apartemennya dan sebelum tidur Steven mendengarkan sebuah tutorial agar dia tetap terjaga takutnya dia bisa mengalami si walking kembali dengan memainkan sebuah rubrik dan membaca buku sejarah tapi tak lama kemudian Steven secara tidak sadar tertidur dan terbangun di tempat yang sangat berbeda dan dia itu terbangun di alam yang terbuka dan yang penuh dengan rumputan hijau di sana dia terkejut dan menyadari bahwa wajahnya telah penyok pak sumpah kalau kalian disini ya kalian bisa melihat di video ini yang gue tunjukkan ini bahwa wajahnya si Steven Grant itu penyok pak di bagian dagu dan dia ngelurusinnya anjir gile-gile panas sih nah ini apakah jangan-jangan Moon Knight yang ada dalam tubuhnya ini bisa memberikan sebuah healing factor seperti yang ada pada Deadpool dan juga Wolverine yang terjawabannya mungkin kalau kalian udah baca komiknya tulis di kolom komentar di bawah ya oke dan kemudian Steven ini seperti membicarakan dengan suara misterius yang ada di kepalanya yang menyuruhnya untuk tetap berlari karena Steven dikejar oleh beberapa pasukan misterius yang menembaknya dari belakang nah suara misterius tersebut adalah Dewa Konshu nah buat yang belum tahu Dewa Konshu dalam Marvel Universe ini adalah seorang Dewa Bula Mesir yang memberikan kekuatan Moon Knight kepada Mark Spector sang Alter Ego dari Steven Grant untuk menjadi seorang pelayan yang dia dapat taruh handalnya sesuai dengan arahan Dewa Konshu ini maka dari itu di scene ini Konshu memerintahkan Steve untuk kabur dari sana dan tak lama kemudian datanglah seorang villain yang sudah kita tunggu yaitu adalah Arthur Harrow yang dianggap sebagai seorang nabi karena kalau kita lihat dari sini dari cara berjalannya bagaimana para pengikutnya itu seperti menyambutnya dan ternyata Arthur Harrow ini adalah pemimpin dari agama yang dia sebut sebagai penyembahan Dewi Amit nah semua orang yang berkubur di sana percaya bahwa Arthur Harrow adalah sebagai seorang nabi untuk menyebabkan agama tersebut untuk menyelamatkan umatnya dalam bahasa agamanya seperti itu ya dan selanjutnya kita bisa melihat bahwa Arthur Harrow ini dengan mudahnya mengadili orang-orang yang membuat kebaikan atau tidak diukur dengan sebuah sumpah dan ada lambang timbangan kuno untuk mengukur sejauh mana kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tersebut jika orang tersebut banyak berbuat baik maka timbangan tersebut akan memberikan warna hijau dan dia masih diterima di komunitas agama Amit tersebut tapi sebaliknya jika orang tersebut banyak berbuat jahat maka timbangan tersebut akan memberikan warna merah dan dia langsung dibunuh disitu pak ya dengan ciri-ciri kulitnya akan menjadi membusuk seperti mayat lalu dia tiba-tiba mati di tempat pak Steven menyelamat disitu melihat hal itu membuatnya sangat takut dengan orang tersebut pak ya dan ketika Arthur Harrow menyadari bahwa ada seorang pembunuh di antara mereka dan menggagalkan sebuah pertukaran yang mereka lakukan kita gak tau ya sebuah pertukaran yang dimaksud ini apa tapi yang juga disini adalah Arthur Harrow menyeluruh mereka untuk berlutut dengan bahasa Mesir dan mereka yang mengerti Arthur Harrow seperti menyebab dewa kecuali Steven yang tampaknya seperti bingung sendiri pak ya dan intintasnya akhirnya ketahuan oleh Arthur Harrow sebagai pembunuh bayaran lah kok bisa jadi disini ya jadi yang dimaksud disini adalah si Mark Spector kita tau kan bahwa di komis sebenernya si Mark Spector ini adalah seorang agen FBI dan mantan petinju pak ya makanya kenapa si Mark ini bisa bertarung sedangkan Steven tidak ya karena ini memang sudah basicnya seperti itu si Mark makanya dia selalu diandalkan oleh si Dima Khonshu untuk menaklukkan operasi ilegal dari Arthur Harrow tersebut nah bisa jadi di MCU ini untuk orijensia si Mark Spector ini akan dirubah oleh MCU misalnya kalau di komis dia itu adalah seorang mantan agen FBI dan juga mantan petinju sedangkan kalau di MCU mungkin dia itu adalah mantan pembunuh bayaran kita gak tau bayangkan disini Arthur Harrow itu mengenal dia sebagai pembunuh bayaran nah bisa jadi di MCU ini akan dirubah orijensia sebagai mantan pembunuh bayaran mungkin seperti itu pak ya jadi si Mark Spector bisa seperti itu bukan karena dia itu adalah anggota FBI atau mantan petinju dia itu adalah mantan dari asasin si Mark Spector ini makanya mungkin seperti itu pak ya kita gak tau dari asasinnya si Mark Spector seperti apa di sini di defesi MCU oke lanjut kemudian Arthur Harrow meminta kepada si Stephen untuk menyerahkan sebuah kumbang yang telah ia curi lalu Stephen menyadari hal tersebut dan berusaha untuk mengembalikannya tetapi Dewa Konsium melarangnya untuk mengembalikannya alhasil terjadilah sebuah perebutan kumbang emas tersebut antara Stephen dengan Arthur di sana dengan dibantu oleh komunitas agama tersebut tak lama kemudian Stephen menyadari bahwa tangannya sedang berlumuran darah dan ada beberapa orang mati di kakinya nah ini menandakan bahwa Mark Spector sempat mengambil alih tubuhnya untuk menghadapi beberapa orang tersebut dan membunuh mereka di tempat lalu menyerahkan kendali tersebut kembali si Stephen Grant untuk kabur dari sana alhasil Stephen menuruti apa kata Dewa Bulan Konsium dan mereka pergi di sana dengan truk es krim yang ia curi nah selama proses pengajaran tersebut Stephen berkali-kali panik karena di belakangnya para pengikut dari Arthur Harrow mengikutinya dan menembaknya dari belakang nah beberapa kali juga dia tidak serangkan diri karena Mark dalam dirinya sedang berusaha membela dia dan mengamankan dirinya untuk bertarung dari kejadian tersebut alhasil truk itu mati di tengah jalan dan dia langsung terbangun dari tidurnya dan mengira bahwa semuanya di alam itu adalah mimpi semata karena ketika dia terbangun dia melihat bahwa kakinya masih terikat dan masih aman-aman saja pikirnya dia saat itu ya lalu dia pun menyedari ada sesuatu berbeda yaitu ikannya nah kalau kalian perhatikan ikannya yang awalnya ikan itu hanya punya satu sirip ternyata sekarang dia itu punya dua sirip nah apa ini kebetulan nah Stephen ini sudah merasa ada yang aneh dan dia mencoba untuk pergi ke toko ikan untuk bertanya apakah hal tersebut itu normal bila ada satu ikan yang punya satu sirip tiba-tiba dia sudah punya dua sirip nah kalau menurut gue itu adalah Mark yang mengambil kedali penuh tubuh tersebut lalu membeli ikan yang baru yang tadinya itu adalah ikan milik Steve yang punya satu sirip sekarang punya dua sirip karena diganti dengan ikan yang baru oleh si Mark ini namun jenisnya masih sama nah singkat cerita akhirnya Stephen Grant ini ada janji untuk makan malam karena kalau kalian masih ingat ada yang ketika Steve Grant diajak untuk genjat oleh seorang wanita yang ia temui di museum nah Stephen ini berniat untuk menempati janji tersebut pak nah ketika dia sudah tiba di restoran dia menunggu kok cewek yang akan datang ya nah ternyata ketika dia itu udah tidak mau ke cewek tersebut dia mengatakan bahwa dia sudah terlambat dan harusnya dia itu makan bersama dengan Stephen di hari Kamis sementara ketika Stephen ada di restoran tersebut dan dia menunggunya itu ada di hari Minggu pak jadi sudah dua hari yang lalu gila jadi itu berarti selama dua hari tersebut itu adalah si Stephen Grant ini tidak sadar karena tubuhnya telah diambil alih oleh si Mark Spector mungkin setelah dia itu harus selamat dari kejar-kejaran bersama anak polisi atau Haro jadi yang kita udah lihat dari yang kita kita itu adalah mimpi itu adalah kejadian bener pak itu adalah dua hari itu Mark Spector sudah mengambil alih tubuhnya secara permanen itu ketika Steve Grant itu tidak sama sekali pak nah mungkin seperti itu pak ya nah sehingga cita kita bisa melihat bahwa Stephen ini sudah mulai berpikir apakah dia itu sudah gila atau tidak karena dia itu bingung ini gue kenapa gue itu kenapa kok gue itu tiba-tiba tuh udah skip hari yang sejauh ini kok gue bisa lupa bahkan gue itu ada di tempatnya ada berhati di mana siapa kenapa gue itu makanya itu sangat bingung pak ya dan ketika dia sudah ada di apartemennya dan membuang segala hadiah untuk si cewek ini sebagai tanda kencam pertama mereka akhirnya Steve pun mengecek HPnya dan melihat bahwa tiba-tiba ada panggilan ternyata jawab nah dia manggil tuh nah ini ternyata adalah kekasih dari Mark Spector pak ya dia ini mengatakan what's wrong with you Mark I told you that gue kira lu udah mati lu kenapa gak ngampirin gue lu kenapa sih Mark jadi ini seperti itu tapi si Stephen ini bingung ini siapa ya kok lu manggil nama gue itu Mark nah ini sepertinya udah di spoil detailer tersebut pak ya dan akhirnya si Stephen ini menutup teleponnya dan karena dia itu perasaan ya ini cewek siapa gue gak kenal kok dia bisa-bisa tau nomor gue dan dia itu udah manggil gue tuh berkali-kali banget di telepon yang gue gak angkat gitu loh jadi seperti itu pak ya makanya dia itu sangat bingung pak ini cewek siapa gue gak kenal ya karena alter egonya yang kena itu adalah si Mark Spector ini pak dan tiba-tiba Stephen mendengar sebuah suara dari alter ego satunya yaitu adalah Mark Spector untuk menyuruhnya berhenti mencampuri urusannya dan Stephen tidak tau itu apakah dia itu merasa halu dan kita bisa melihat bahwa bayangan Stephen di cermin itu berubah posisinya pak dan itu adalah Mark Spector yaitu adalah alter egonya satu lagi yang mengendalikan tubuhnya disana pak Stephen yang takut tersebut akhirnya dia itu keluar dari apartemennya dan terasa seperti ada gempas sehingga dia itu keluar dan turun ke lantai bawah untuk mencari pertolongan dan tiba-tiba saat dia itu sampai di lantai bawah dia menyadari bahwa Dewa Konsiu telah menemukan dia dan berusaha untuk menghampirinya namun kalau ada penubang lain yang masuk akhirnya Stephen berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri dan kita bisa melihat scene ini dari awal sampai akhir konsep horornya terasa sekali pak ya bahkan dengan potensi jumpscare cinematografi bahkan transisinya sangat kreatif pak kalau kalian masih ingat ya jadi ketika Konsiu ada di belakangnya itu kan momen jumpscare pak ya dan scene itu langsung berganti di mana Stephen itu ada di sebuah bus yang dan dia langsung terbangun pak dari tidurnya pak nah itu adalah transisi yang sangat kreatif sekali pak artinya apa scene itu berbicara ini yang gue suka dari MC itu mereka itu bikin scene yang sangat kreatif bahkan dengan story yang beratnya kalau story yang bagus alasnya kita juga mau scene yang mantap grafik yang gak cuma tap tap mungkin doang jadi ini ada sebuah kreatifitas di sini pak wah gila 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 gue suka nih makanya scene itu berbicara set langsung bagus gila 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 oke ini adalah scene yang tidak mau nonton bahkan sangat jarak ada di film sekelas MCU pak ya oke lanjut kemudian di museum akhirnya Stephen ini bertemu dengan Arthur Haro dan di museum dia tuh minta lagi kepada Stephen dia tuh pengen kumbang emas itu segera dikembalikan kepada si Arthur Haro jadi udah menciptakan bahwa kumbang emas tersebut itu asal-usulnya dari seorang Dewi Mesir yang bernama Dewi Amit yang merupakan Dewi yang berperan sebagai hakim untuk menghukum siapapun penjahat yang ada di bumi nah Dewi ini ini adalah Dewi yang disembah oleh Arthur Haro untuk menyebarkan semua agamanya ini agar dia tuh bisa membentuk kultusnya sendiri pak dan seperti itu dan terdapat bukti sekarang dia tuh udah banyak-banyak pengikut di beberapa tempat agar supaya dia tuh bisa merancarkan semua rencananya nah sampai sekarang kita belum tahu rencana apa yang akan dilakukan oleh Arthur Haro ini dengan Dewi Amit tersebut baik-baiknya kita masih belum tahu mengenai itu ya oke lanjut nah Dewi Amit ini juga dikenal sebagai Dewi yang tahu segalanya mulai dari masa lalu kini hingga masa depan sehingga Arthur Haro mengabdi kepadanya dan ketika Arthur Haro mengukur tangan Stephen dengan timbangan yang ada di tangannya dia menilai bahwa ada sesuatu yang kacau di dalam diri Stephen sehingga dia tidak bisa mengadili apakah Stephen ini memiliki banyak dosa atau tidak nah sehingga cerita akhirnya Stephen ini dibunuh oleh salah satu makhluk magis berbentuk manusia serigala yang mencoba untuk membunuhnya nah si ini gue melihat gue pikir ini adalah Anubis tapi ternyata ini bukan Pak ya ini bukan Anubis ini adalah makhluk spiritual yang dibuat oleh Arthur Haro untuk memaksa Steve Grant ini untuk mengembalikan kumbang emas tersebut Pak ya Stephen Boy akhirnya berlari menuju ke kamar mandi dan dia mengunci pintunya agar makhluk sebut tidak dapat menyerbu dia dan di tengah kepanikan Stephen yang makin melancang lelah akhirnya Ultra Ego satunya yaitu adalah Mark Spector memeringatkan dia untuk segera mengambil ahli tubuhnya karena hanya dia yang mampu menyelamatkan dirinya dan berubah menjadi Moon Knight sang kesatria bulan milik Dewa Konshu akhirnya kita bisa melihat perubahan perlahan Moon Knight dari perubahan melalui tubuhnya hingga masuk ke kepala dan seluruh badannya dan ada adegan ketika Moon Knight ini mengajar dan menyeret makhluk serigala itu dengan gaya yang brutal dan menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang mercenaris nah dari sekian storyline episode 1 Moon Knight ini yang udah gue sampaikan ini menurut gue satu episode Moon Knight ini kali ini adalah sangat yang paling dark dan cerita disini hanya berfokus ke Stephen Grant saja kita belum beritahu mengenai POV-nya Mark Spector dibangun oleh MCU seperti apa apakah sama dengan komik itu adalah seorang akhir FBI dan seorang mantap bertiju atau MCU punya rencana lain seperti yang kita udah tau bahwa feeling Ultra Haru aja itu udah sangat berbeda yang awal di komik itu adalah seorang ilmuwan biasa yang berusaha untuk membagi wajahnya yang rusak dengan cara melakukan penelitian berbahaya tapi dia tuh disini dia tuh digumpa sebagai seorang nabi nabi yang bisa dibilang dia tuh adalah orang yang sangat kultus sehingga dia menyebabkan agama palsunya ini untuk menghasilkan orang-orang agar supaya ikut dengan dia dan menganggap dia sebagai dewa nah ini bener-bener sangat 180 derajat banget dengan apa yang jadi di komik dan sebetulnya emisi itu punya cara lain untuk mengembangkan feeling-feelingnya nah biasa overall ceritanya sangat bagus pak tidak ada lawak sama sekali nah ini gue harus tekankan tidak ada lawak sama sekali pak fix berarti MCU sudah bisa membuat cerita yang bener-bener dark dan juga mengedepankan yang namanya konflik yang serius pak karena harusnya seperti inilah MCU ya namanya Jermanfall tema superhero ya bukan lawak bos nah itu yang gue langsung ngomong dikakalin nih oh bang kok gak ada lawaknya sih ah gue gak bisa kalau lawaknya yaudah lu gak usah nonton karena gini pak ya Moon Knight ini adalah start awal ketika kita tuh akan menonton Multiverse of Madness sudah tentunya udah bilang bahwa KVG udah bilang bahwa Moon Knight ini adalah start awal untuk kita untuk menuju ke Multiverse of Madness karena si Sam Raimi udah mengatakan bahwa Multiverse of Madness ini juga memiliki tone yang sama seperti Moon Knight yaitu adalah dark, tidak ada jokes dan juga akan fokus ke nyamannya cerita gitu loh jadi gue suka disini karena ini namanya Marvel namanya Marvel bukan tema lawak ya jadi ini udah berubah banget ketika udah jaman-jamannya WandaVision Loki bakal udah bener-bener projek serial emisio dibangun disini mereka udah mulai serius kecuali Hawkeye ya apa tuh Hawkeye itu lawak banget gila kesel gue Hawkeye oke lanjut overall gue cukup puas dan gue gak sabar lagi untuk lihat aksi Moon Knight ke depannya seperti apa di next episode oke oke itu aja mengenai video kali ini pak ya kalau kalian punya bertempat lain atau kalian punya informasi lain mengenai villainnya mungkin atau story lainnya atau kalian punya easter egg yang gue gak sebutan disini tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi barang seperti biasanya oke itu aja mengenai video kali ini guys jangan lupa like komen dan subscribe untuk menunggu gue mbak video mendidik dan mengimpan semua karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian jadi jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari gue oke buat kalian yang nungguin gue untuk review Morbius tenang aja gue udah nonton pak ya gue udah nonton dan gue akan review Morbius secara lengkap ya mulai dari sinemografi cerita dan juga berbagai macam storyline yang dibangun oleh SSU seperti apa oke tenang aja gue pasti akan upload tapi jadi tunggu aja subscribe channel ini sekarang juga dan nyalakan notifikasinya ya oke coba-coba di video berikutnya adios wuhuu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati